Halo teman-teman semua, Assalamualaikum, kembali lagi dengan aku Bunda Saima Alhamdulillah di video kali ini aku masih bisa share kegiatan aku lagi sebagai ibu rumah tangga Ini diawali pasuk mau unboxing dulu ya teman-teman Ini yang kemarin aku habis main ke IKEA ya teman-teman Jadi kemarin itu aku beli bareback yang ukurannya kecil ya teman-teman Itu harganya sekitar Rp178.000 lagi diskon ya teman-teman Sambil temenin pasu lagi ngerakit Sekali lagi aku ucapkan terima kasih Yang sudah mengklik channel youtube aku Aku ucapkan terima kasih banyak Yang sudah hadir, yang selalu memberikan like, komen positif Yang sudah subscribe channel youtube aku Yang sudah meng-share video aku Sekali lagi aku ucapkan banyak-banyak terima kasih Yang baru hadir atau yang baru bergabung Sekali lagi aku ucapkan selamat datang Dan salam kenal dari aku Bunda Saima Aku seorang ibu rumah tangga dengan dua anak perempuan Aktifitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga Dan tempat tinggal aku di Cikarang Nah ini sudah selesai ya teman-teman Nah seperti ini Selesai merakit layer bagnya Dilanjut lagi pasu menuang galon ke dispenser ya teman-teman Nah itu juga di atas meja makan itu banyak sekali ya teman-teman Masih berantakan ya Nah ini pasu lagi ngelap-ngelap Oke teman-teman sekarang dilanjut lagi aktivitas aku ya di dapur Jadi ini kegiatan aku di siang hari ya teman-teman Terus juga untuk kostumnya masih yang sama ya Karena ini sambungan dari video sebelumnya ya teman-teman Jadi ini aku mau Apa namanya seperti biasa Mau merapihin piring-piring Mau aku taruh ke rak piring ya Sekali lagi apa yang aku share ini semoga ada manfaatnya Kalau kalian berkenan boleh kalian share ya Kemedia sosial yang kalian punya Dan jangan lupa di tab komunitas kalian juga Sambil nemenin aku lagi beberes Gimana nih kabar kalian semua Semoga dalam keadaan sehat ya Yang lebih sakit Semoga cepat sembuh Biar bisa kembali ke aktivitas semula Oke teman-teman Dilanjut lagi aja ya Nah ini aku taruhin mangkuk Aku taruhin gelas ke kitchen set ya Nah sekarang tinggal aku tutup Nah ini juga mau aku pindahin dulu Sayur sopnya ya teman-teman Jadi aku mau ngebersihin Apa namanya kompornya ya Seperti biasa ya teman-teman Jadi sekali lagi Aku ucapkan terima kasih Atas kehadiran kalian semua Karena tanpa kalian semua Tidak mungkin channel youtube aku Sampai di titik ini ya Nah ini aku bersihin dulu ya Tapi sebelumnya Belum aku kasih sabun pencuci piring ya Nah ini baru aku kasih Jadi cukup aku bersihin Tipis-tipis aja ya Jadi sekali lagi Semoga kalian gak pernah bosan ya Kalau melihat kegiatan aku Aktifitas aku setiap harinya Seperti ini ya teman-teman Jadi sekali lagi Vlog keseharian aku Isinya tentang kegiatan aku Sehari-hari sebagai ibu rumah tangga Di rumah ya teman-teman Nah ini sudah selesai ya Nah ini juga untuk Soap ayamnya Aku taruh lagi ya Ketempatnya Nah ini sekarang aku mau Apa namanya Mau pindahin Lerbek yang tadi pagi Sudah dirakit sama pasu ya teman-teman Oh iya Aku ucapkan terima kasih Yang punya channel Maupun yang tidak Yang sudah komen Maupun yang tidak Sekali lagi Aku ucapkan terima kasih Dan semoga Kebaikan kalian semua Biar Allah yang membalasnya ya Nah ini Mejanya Aku Geser dulu ya teman-teman Karena Lerbeknya mau aku Taruh di Tempat meja yang tadi ya Teman-teman Jadi ini Teplak mejanya Aku Bersihin dulu Di washtapel ya Jadi sekali lagi Maaf ya Kalau ada kekurangannya ya teman-teman Dalam ucapan aku Nah itu Sapira tadi lewat ya Ke kamar mandi Sapira itu mau pipis Nah itu Balik lagi Sapira Sambil bawa HP aku Dilanjut lagi Aktifitas aku Nah ini juga Galongnya sudah habis Mau langsung Aku taruh ke depan Nah ini Sudah aku Balik lagi ya Dari depannya Tadi aku habis Taruh Dispenser Ke depan Nah sekarang Untuk dispensernya Aku geser dulu ya Tapi sebelumnya Aku bersihin dulu Pakai tisu ya Teman-teman Atasnya Jadi Rencananya Apa dispenser ini Mau aku dekatkan Dengan kulkas ya Teman-teman Jadi aku mau Geser-geser Oh iya Untuk bunda-bunda Dan teman-teman semuanya Aktifitas di siang harinya Ngapain aja nih Boleh ya Tulis-tulis Di kolom komentar Ternyata itu Buat tatakan Gelasnya itu Apa namanya ya Teman-teman Itu Penuh ya Tadi udah aku buang dulu Nah ini Untuk Perintilan dapur aku Aku pindahin dulu ya Teman-teman Karena kan Apa namanya Barebacknya Mau aku geser ya Jadi semuanya Aku pindahin dulu Jadi sebelum aku pindahin Seperti biasa Aku bersihin dulu Terus aku geser Biar aku enak ya Ngebersihinnya ya Teman-teman Jadi cukup aku pakai lap aja ya Aku bersihinnya ya Teman-teman Nah selesai Sekarang dilanjut Aku geser-gesernya Nah ini sekarang Untuk dispensernya Aku geser Pelan-pelan ya Teman-teman Jadi ini dispenser aku Kan ada air panas Sama air dingin ya Tapi gak pernah aku pakai ya Teman-teman Karena kan fungsinya Sama ya Kayak kulkas ya Cuman bedanya Ada air panasnya aja Sengaja gak aku colokin ya Teman-teman Untuk Salah satunya Untuk penghematan Distrik juga Terus juga Biar Safira itu Gak salah Mencet ya Karena Air panas itu kan Bahaya juga ya Teman-teman Jadinya gak pernah aku Nyalain teman-teman Jadi dulu itu Aku beli itu Dispensernya Kalau gak salah ya Sekitar 1,8 Teman-teman Itu aku beli Dari merek Modena Nah ini untuk Lairbagnya Udah aku taruh ya Aku sejajarin Sama Lairbag yang Ukurannya Besar ya Teman-teman Jadi biar terlihat Lebih rapi ya Oke teman-teman Dilanjut lagi Nah ini Aku taruh Dispenser beras ya Mau aku Sejajarkan Sama Apa namanya Magiccomb ya Teman-teman Jadi biar aku Gampang Kalau nyuci berasnya Nah ini juga Untuk apa namanya Pancinya Aku taruh di bawah ya Teman-teman Biasanya Buat ngangerti nasi Kalau Nasi aku itu Kalau lagi banyak ya So dilanjut Nah ini Aku taruh Storage nya ya Di bagian Kedua ya Teman-teman Dari atas ya Tadinya kan Aku taruh di bagian Ketiga ya Mau ganti Suasana baru Aja ya Teman-teman Nah ini Untuk Perintilan Aku juga ya Aku taruh Posisinya Seperti Semula ya Di atas Karena Kalau aku Taruh di bawah itu Aku Ngambilnya Kurang Leluasa ya Teman-teman Kadang Suka Nyangkut-ngkut Jadinya Aku taruh Paling atas Aja Biar aku Gampang Ngambilnya Oh ya Teman-teman Pastinya Masih semangat ya Untuk Menjalankan Rutinitas Kesehariannya Ya teman-teman Dan Untuk teman-teman Yang sedang Mengejar Satu dan Empat K Semoga Di tahun ini Cepat Rujud Ya teman-teman Nah ini Untuk Kotak Tisunya Aku pindahin Di Bagian ketiga Ya teman-teman Oke teman-teman Dilanjut lagi Selesai Aku Geser-geser Lairbag Sama Dispenser Tadi Nah sekarang Mau aku Bersihin Area Mejanya Ya Jadi untuk Tempat penyimpanan Lauk-lauk Aku pindahin Di Apa Dekat Rak Bumbu Ya teman-teman Oh ya Untuk kalian Gimana Aktifitasnya Sudah Selesai Atau Belum Nah itu Tadi Pojoknya Sudah aku Bersihin Ya teman-teman Sekalian Aku Lap-lap Aja ya Biar Semut-semut Itu Tidak Tidak Nah ini Juga Untuk Tekonya Aku Taruh Lagi Ketempatnya Terus Juga Untuk Minyak Tempat Minyak Bekasnya Juga Aku Taruh Ketempatnya Sekali Lagi Aku Ucapkan Terima Kasih Kalau Ada Kekurangannya Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa